Jauh, jauh, darimu, utami, lebih geras. 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 Jauh, merdeka, merdeka. Jauh, yang sangat saya hormati, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, tentu beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, sudah 315 titik yang ganjar Mahfud datangi. Pak Mahfud bersama saya berkeliling seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami tidur di rumah warga. Kami masuk ke pasar-pasar. Kami ngobrol dengan mereka. Beberapa mereka menyampaikan. Ibu-ibu menyampaikan Pak Ganjar. Harga beras Rp15.000 sampai Rp18.000 dan tidak turun-turun. Anak-anak muda di Bekasi kemarin menyampaikan, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kami sulit mencari pekerjaan. Bahkan harus nyogok untuk bisa masuk pekerjaan yang kami inginkan. Betul. Kami juga mendengarkan perempuan dan penyandang disabilitas menyampaikan. Apakah kami bisa mendapatkan akses yang sama dan setara agar kami bisa berkembang dan berjuang. Itu yang mereka harapkan. Maka Bapak Ibu kondisi inilah yang kami melihat kita sedang tidak baik-baik saja. Kecemasan di masyarakat muncul. Mereka berharap pemilu kali ini mereka inginkan nasib mereka jauh lebih baik. Mereka berharap nasibnya lebih baik. Dan inilah yang kita harapkan. Ketika harga naik beras, gula, telur. Kami bertanya kepada petani. Kami bertanya kepada peternak. Kenapa harga telurmu sekarang tidak bisa naik. Tapi harga jagung dari 5 ribu menjadi 9 ribu. Kenapa? Kami tidak tahu, Pak. Tolonglah, Pak Ganjar. Tolonglah, Pak Mahfud. Agar nasib kami peternak rakyat itu akan bisa survive lagi. Para petani juga mengeluhkan, Pak Ganjar. Kami orang-orang yang siap memberikan makan untuk seluruh Indonesia. Kami siap. Tapi berilah kami akses pada pupuk yang cukup. Pupuk yang gampang. Pupuk yang tidak mahal. Dan tolong jagalah harga produk panen kami. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, kawan-kawan. Mereka menyampaikan kepada kami. Pak Ganjar. Kalau hanya menanam singkong saja. Kamilah petani ini jagonya. Kamilah yang sanggup untuk membereskan itu. Pak Mahfud dan saya juga berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Kami bertemu di Sumatera Utara, di Kalimantan. Para petani sawit kita berharap betul penyelesaian soalahan secepatnya agar mereka bisa bertani dengan baik. Mereka juga berharap tandan buah segarnya terlindungi. Sama dengan para tetua adat, masyarakat adat yang mereka berharap betul bahwa tolonglah kami. Kami juga punya akses pada hutan ini. Kami juga punya ulayat. Berikan kepada kami agar kami bisa hidup mengelola alam kami jauh lebih baik. Itulah yang kita temukan selama ini. Bapak Ibu, maka dari seluruh data yang sekarang kami dapatkan, maka proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI Polri ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut. Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Enda. Yang berani melawan. Karena mereka menindas. Karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang saudara akan lakukan ketika anda ditindas? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar. Lawanlah dengan konstitusional. Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Rakyat menentukan sikap. Sudah siap mau pilih siapa? Sudah siap mau pilih siapa? Yang di atas sudah siap mau pilih siapa? Nomor berapa? Coba yang di atas sana nomor berapa? Terima kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya. Dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat. Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya. Budayawan sudah berbicara. Wartawan sudah menyuarakan. Civil society termasuk juga ilmuwan. Sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka Bapak Ibu seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini. Mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik. Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu vaskes, satu nages. Agar layan kesehatan baik. Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus. Agar stunting bisa dicegah. Agar kelak kemudian mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbaik. Yang siap bersaing di dunia internasional. Namun Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan. Dari keberanian ini, ketika kami berkeliling di 315 tempat. Mereka memberikan pesan kepada kami. Menuliskan di punggung kami. Dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar, Pak Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat. Di tempat ini, di GBK, Insya Allah, Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat. Kita akan kerahkan seluruh kekuatan. Daya yang kami miliki. Agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik. Kami tidak akan meninggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan, Tuhan kami adalah rakyat. Kita taat pada Tuhan. Kita patuh pada hukum. Dan kita setia kepada rakyat. Inilah gerakan yang kita lakukan. Dan kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya tahu persis. Amanah yang diberikan kepada Ganjar Mahfud ini, bukanlah amanah yang ringan. Kami tahu. Tanpa dukungan panjenengan semuanya, kami tidak bisa melaksanakan sendiri. Saya menonton sebuah talk show. Saya diingatkan oleh teman saya. Pak Ganjar, tontonlah interview itu. Sesuatu yang membuat saya terharu. Saya berjalan kemanapun dengan istri saya. Istri saya sekarang menunggu di sana. Anak saya ada di bawah. Ada pesan yang disampaikan oleh anak kepada saya. Ayah. Aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selamanya ku kenal. Tolong. Tolong. Jika amanah itu diberikan kepada ayah. maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu. Dan jangan jadikan anakmu yang percaya ini menjadi orang pertama yang kecewa. sungguh sesuatu yang hari ini memukul relung hati saya yang paling dalam dari orang yang paling saya cintai, anak dan istri saya. ibu bapak sekalian. Kita akan bergerak bersama. Kita akan berjalan bersama. Untuk memenangkan nomor. Untuk memenangkan nomor. Untuk memenangkan nomor. Mari kita bergerak. Insya Allah. Saya selalu bersama anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian! KUNI! Yang apa-apa tapi banyak Hidup bermewah-mewahan Punya segalanya tapi secara Seperti apa teman? Seperti